Masyarakat Kota Batam, Kepulauan Riau, meminta kepada pemerintah khususnya Badan Pengusahaan BP Batam untuk memberikan lokasi lahan yang layak untuk pengadaan sekolah negeri. Selama ini, penyediaan lahan oleh BP Batam untuk pembangunan sekolah sangat sulit terrealisasi. Ada pun lahan yang akan dihibahkan biasanya berada di kawasan hutan lindung, perbukitan, tepi jurang, ataupun rawa-rawa. Salah satu ketua komite sekolah di Batam, yaitu Komite SMA Negeri 4 Sekupang, Juanda, mengatakan dengan adanya perbaikan dalam struktur kepemimpinan di BP Batam, masyarakat mengharapkan komitmen BP Batam untuk peduli terhadap terlangsungnya dunia pendidikan yang baik di Batam. Nah ini tentunya Pak Lukita itu sendiri benar-benar janjinya, janji yang dipenuhi secara akurat. Dan yang kedua, yang paling utama lagi adalah, jangan lagi Pak Lukita berjanji akan memberikan lahan kepada lahan-lahan yang tepi jurang, hutan lindung. Nah ini kan akan menyebutkan masyarakat. Terkait hal ini, Kepala BP Batam Lukita Dinar Syah Tuwo mengatakan, saat ini BP Batam tengah berkonsentrasi untuk mengupayakan pengadaan lahan yang layak, serta penyediaan sarana pendidikan dan fasilitas yang dibutuhkan. Ini harus memerlukan waktu bertahan, karena bisa saja sudah terlanjur lokasi yang dihitungkan tadi, sudah terlanjur terlalu lokasi untuk pihak yang lain. Nah tapi nanti kami akan berusaha mencari solusi-solusi terhadap kebutuhan-kebutuhan lahan. Sebagai mana diketahui, Dewan Pendidikan Kota Batam saat ini telah melakukan pertemuan dengan BP Batam terkait kebutuhan lahan untuk pengadaan unit sekolah-sekolah negeri baru di Batam. Dan pimpinan BP Batam telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan perencanaan penyiapan lahan bagi pembangunan unit sekolah negeri baru di beberapa lokasi. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau